Kopdar Silaturahmi Urang Sunda dilaksanakan di kolam renang Curugan Gunung Putri Cirilip Desa Mokapayung, Kecamatan Cirilin, Kabupaten Bandung Barat. Acara Silaturahmi Urang Sunda dihadiri sekitar 50 orang di berbagai wilayah yang mengikuti. Acara tersebut bertujuan untuk menjalin Silaturahmi mempererat supaya sesama orang Sunda saling menjaga keharmonisan sesama rekan, dunur, dan keluarga. Acara Kopdar yang baru kali ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cirilin yang berada di Curugan Desa Mokapayung. Cepat itu bukan batu baterai ya, artinya sehat. Balikannya basah itu adalah asam, sakit ibu. Jadi ya si kalian bisa menetelkan selalu yang asam, makanya ada asam urat, asam lambung. Jadi ini ibu lihat ya khusus orang yang penyakitnya emah aja begini keraknya, jadi masukin teleskop ke dalam. Anak saya membeli mesin di situ awalnya. Ada yang 27 juta, ada yang 50, ada yang 80. Ternyata teman-teman artis yang lain mah udah pada dari dulu beli, eh kita malah beli yang harga 80 lebih, luna, maya, dan sebagainya. Nah pertama kita bersih dulu, ya ya. Sambil rekreasi santai bersama keluarga dan rekan-rekan grup Silaturahmi Urang Sunda sambil mencicipi makanan nasi riwet dan bakar ikan. Grup Silaturahmi Urang Sunda berharap kepada semua pengurus dan anggota grup supaya lebih dekat dan lebih solid. Dan saya merapas kepada bapak-bapak doi-poi-poi, kalau mudah bisa mendapatkan postingan di hape tersebut. Dari Desa Muka Payung, Kecamatan Cililin, Dodi Winnie Dudikotok, Hadas TV mengabarkan.